Di berlakukannya new normal di beberapa daerah termasuk kota Samarinda Kalimantan Timur yang memasuki fase relaksasi tahap 3 membuat para pedagang bawang merah khawatir harga semakin meninggi lantaran banyaknya permintaan di setiap daerah. Meski harganya masih cukup tinggi namun sejumlah distributor bawang merah yang berada di pasar tradisional Segiri Samarinda khawatir harga bawang akan semakin tinggi. Di antaranya distributor bawang menyebut harga yang berlaku saat ini sudah lebih murah dibanding sebelumnya. Hanya saja harga ini kemungkinan akan kembali naik beberapa hari ke depan. Saat ini harga distributor mencapai Rp45.000-Rp50.000 per kilo dan dipastikan akan mengalami kenaikan di pedagang eceran antara Rp55.000 hingga Rp65.000 per kilo. Ada sejumlah alasan harga bawang kembali meloncat. Sebab utama yakni pasokan dari Sulawesi dan Surabaya. Pasokan dari Sulawesi kini berkurang lantaran tanaman bawang sudah menipis pasca pemberlakuan PSBB dan termasuk daerah merah pandemi COVID-19. Begitu juga dengan pasokan dari Surabaya berkurang akibat beberapa daerah lain juga memesan bawang dari Surabaya. Belum ya kan? Ini mau naik lagi bang, karena di Sulawesi tanaman sudah mulai yang terkurang kan? Baru di Surabaya juga mulai yang terkurang. Karena nyedot banyak kan? Papua juga ngambil sekarang sudah buka. Ambil di Surabaya juga Papua, Sumatera. Berlasinya begitu. Jadi mulai yang tadi malam naik lagi harga yang di Surabaya. Jadi kalau sekarang harganya berapa bang? Ini antara ringnya Rp48.50. Per? Kemana Rp55. Per kilo? Iya. Per kilo Rp55. Rp55. Meski kemungkinan kenaikan harga bawang merah akan terjadi, namun pedagang dan pembeli berharap harganya kembali normal dan stabil agar daya beli warga makin meningkat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.